Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Kemarin, hari ini, dan esok tidak ada yang berbeda Waktu terus berjalan entah hingga kapan berakhir Kita terus berpacu mengejar ambisi dunia Tanpa kita sadari, kita akan tiba di titik jenuh dan lelah Entah kemana tujuan, tidak jelas Meski seluruh kesenangan dunia sudah digapai Saat itulah kita akan menyadari bahwa dunia hanya perjalanan yang semu Maka dari itu, berikanlah manfaat bagi sesama di sepanjang hidupmu Agar semua yang engkau raih membawa berkah Dan menjadi modal pahala di kehidupanmu selanjutnya Dan sesekalilah keluar melihat betapa besarnya karunia sang pencipta Inilah cerita pendakian kami di Gunung Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Gunung Tambora merupakan tujuan pertama saya dalam rangkaian pendakian ini Setelah menempuh perjalanan 4 hari melewati lautan Sampailah saya di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Tepatnya di Sekretariat Mapala Londa STKIP Bima Mapala Londa merupakan salah satu organisasi pecinta alam terbesar di Kota Bima Yang telah lama berdiri dan sangat eksis di dunia kepencinta alaman di Kota Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kedatangan saya di Kota Bima sudah saya konfirmasikan 2 minggu sebelumnya Dengan tujuan untuk mendaki ke Gunung Tambora Persiapan pun telah dilakukan Begitupun dengan tim yang akan mendampingi saya di perjalanan nantinya Pendakian ke Gunung Tambora ini Saya ditemani oleh 3 orang anggota Mapala Londa Yaitu Yanto, Sogun, dan Dongki Perlengkapan dan peralatan di Peking pada malam hari Mengingat subuh harinya kami harus segera bergerak menuju terminal Saat sedang mengemas perlengkapan Beberapa teman-teman Mapala Londa sedang ramai-ramai di Sekretariat Untuk membantu menyiapkan kelengkapan yang akan kami bawa Bahkan, malam itu ada jemuan khusus dari Mapala Londa Yaitu makan malam bersama ala pecinta alam Sekitar pukul 5.30 dini hari Kami pun bergerak meninggalkan Sekretariat Tujuan pertama kami adalah terminal darah Dengan berjalan kaki kami mulai menyusuri jalan aspal yang berliku-liku Mengingat masih subuh Maka belum ada satupun kendaraan angkutan umum yang melintas Perjalanan menyusuri aspal menanjak dan menurun Kami melewati suasana kota Bima yang belum terlihat aktivitasnya Setelah satu jam kemudian Sampailah kami di terminal darah kota Bima Bis meluncur dengan kecepatan sedang membawa kami keluar kota Bima Menuju ke Bupatin Dompu yang jaraknya sekitar 200 km Saat melewati kota Dompu Bis beristirahat di sebuah warna makan Untuk mengistirahatkan para penumpangnya Yang cukup lelah berada dalam bis hampir 2 jam lamanya Menu makan siang ini cukup untuk memulihkan rasa lapar kami sejak pagi Sajian nasi dan soto ayam cukup membangkitkan kembali semangat kami Untuk melanjutkan perjalanan bus selama 2 jam ke depan Bus kembali meluncur memasuki jalur yang agak sempit Pemandangan semakin membawa kami ke suasana pedesaan yang terletak di padang yang luas Padang rumput atau savana ini membentang luas di sepanjang jalan Menyusuri kepedalaman Kabupaten Dompu Sepanjang mata memandang hanya ada hamparan rumputan yang luas Dengan beberapa pohon yang tumbuh berjauhan Savana ini menyajikan keelokan alam Kabupaten Dompu Yang memiliki karakteris unik dengan pegunungan tandus Yang menutupi hampir keseluruhan pegunungan Luasnya padang savana ini tak berhujung pandangan mata Perjalanan terus membelah padang savana Di tengah terik mentar yang menyengat di pulau Sumbawa ini Setelah perjalanan 5 jam lamanya Sampailah kami di sebuah desa Tepatnya di pinggir pasar Warga setempat menyebutnya Pasar Senin Dari Pasar Senin perjalanan akan diteruskan ke Dusun Pancasila Sesungguhnya terdapat jasa angkutan ojek Yang biasa mengantar masyarakat atau pendaki ke Dusun Pancasila Namun sore itu tidak nampak satupun ojek yang melintas Sehingga kami terpaksa berjalan kaki saja Untuk mencapai Dusun Pancasila dengan berjalan kaki Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam Beberapa pemukiman warga satu persatu kami lewati Semakin lama perjalanan semakin menanjak Dan membuat kami sedikit kelelahan Sekarang kita mulai melewati jalan asfal Menuju ke desa Pancasila Kecamatan Pekat, Tempat dan Rampung Setelah tadi kami turun di sebelum terkenal Ini merupakan sungai Kadindi Salah satu sungai yang terbesar di jalur penelakian ke Pincang Pemora Mungkin sekitar 1.5 jam lagi kita akan sampai ke desa Pancasila Sekitar 2 jam Sekitar 1 jam perjalanan ada tumpangan gratis Sebuah mobil pikap pengangkut kopi melintas Yang akan menuju ke Dusun Pancasila Akhirnya kita tempatkan rupakan gratis Sampailah kami di Dusun Pancasila Desa yang terletak di kaki Gunung Tambora Yang juga merupakan titik star pendakian Gunung Tambora Yang paling sering dipilih oleh pendaki Sesungguhnya terdapat dua jalur menuju puncak Tambora Yaitu melalui jalur Doropeti dan jalur Pancasila Kami menginap di rumah Ombek Beliau merupakan orang yang paling dikenal di kalangan pendaki Gunung Tambora Dan sudah didaulat sebagai juru kunci Gunung Tambora Kebanyakan pendaki pasti singgah di pondok beliau Selamat menikmati Selamat menikmati Ditemani istri dan beberapa orang cucu Ombek menghabiskan hari-harinya di pondok ini Sesekali Ombek juga biasa mengantar pendaki sampai ke puncak Tambora Jika diminta Aktivitas kesehariannya yaitu petani kopi Tanaman kopi menjadi komoditas utama di kaki Gunung Tambora Setelah semua rampung Kami pun berpamitan dengan Ombek dan keluarga Rasa terima kasih tak terhingga atas pelayanan yang diberikan oleh Ombek Sebelumnya kami singgah di pos pendaftaran pendakian Gunung Tambora Pos pendakian ini dikelola oleh KPA Tambora Mereka layang mengurusi segala sesuatu tentang Gunung Tambora Baik perizinan dan manajemen rescue Ini hari Selasa 15 Juni 2010 Kami akan memulai melakukan pendakian ke Gunung Tambora Seolah besok sampai di puncak Dan semoga dalam pendakian ini senantiasa kita diberikan petunjuk dan pertolongan Sehingga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan Semoga berhasil Perjalanan dimulai dengan menyusuri jalan setapak yang berlike-liku Dan sedikit menanjak Sepanjang mata memandang Hanya ada tanaman kopi yang tampak Praktis tanaman kopilah yang menutupi seluruh lahan perkebunan warga Selain milik pribadi Sebagian besar lahan kopi merupakan lahan milik beberapa perusahaan yang juga mempekerjakan warga sekitar Kurang lebih satu setengah jam kami telah berjalan Namun masih saja berada di jalur perkebunan kopi Lahan perkebunan kopi ini sangatlah luas Menurut penuntunan warga Total perkebunan kopi di kaki Gunung Tambora hampir mencapai seribu hektare Semakin lama kami mulai menjauh dari perkampungan Sesekali hanya terlihat satu dua buah rumah yang jaraknya saling berjauhan Beberapa motor pengangkut kopi sesekali melintas di jalur ini Untuk membawa hasil perkebunan ke desa Terima kasih telah menonton! Sekitar dua setengah jam berjalan Sampailah kami di ujung jalan perkebunan yang ditandai dengan sebuah bos kehutanan Ujung jalan ini menandakan sebentar lagi kita akan memasuki pintu rimba jalur pendakian Gunung Tambora Artinya sudah tidak ada lagi aktivitas masyarakat yang akan ditunggui dan merupakan batas dari perkebunan kopi Kita menemukan sebuah shelter Kita akan beristirahat begini Kita akan beristirahat di tengah jalan untuk menuju pos 1 Kira-kira kita jalan sudah 5 kg Mulai dari perkampungan sampai disini Ternyata tenaga kita ini masih fit Walaupun sampai disini kita istirahat Tapi istirahatnya ya lumayan lama Asik juga sih suasananya bagus Sehingga tidak merasakan kecapean di tengah jalan Karena sambil kita melihat kebun kopi Ya setelah kita istirahat sebentar di sheltering Kami akan melanjutkan perjalanan ke arah pos 1 Kurang lebih setengah jam perjalanan Tidak berselang lama Kami pun melanjutkan perjalanan ke arah pos 1 Jalur ke pos 1 Agak sedikit tertutup oleh semak bulukar Jalurnya sedikit menanjak landai Suasananya sangat terimbun Dan ditumbuhi oleh pepohonan yang besar Sekitar 30 menit Sampailah kami di pos 1 Lokasi pos 1 terdapat di pinggir jalur pendakian Terima kasih telah menonton! Perjalanan ke pos 2 Jalurnya masih sama Yaitu melalui jalan setapak Yang agak sedikit tertutup oleh semak-semak Banyak tanaman berduri Yang tumbuh sungguh di sepanjang jalan Sehingga alat tebas harus selalu digunakan Tipe jalur dari pos 1 ke pos 2 Ke gunung Tambora Hampir sama dengan jalur hutan tropis pada umumnya Berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan Hampir menutupi seluruh kawasan Kondisi demikian akan sangat berbeda jauh Dengan kondisi saat nanti Kami akan memasuki kawasan Kawah Tambora Akhirnya sekitar satu jam perjalanan Sampailah kami di pos 2 Lokasinya ternyata berada di pinggir sungai Pantas saja Saat mulai mendekati pos 2 Jalurnya lebih banyak menuruni bukit Terdapat sebuah shelter yang cukup luas Tempat ini sepertinya bas untuk istirahat kami siang ini Suasana alam sangat terasa di tempat ini Ditambah dengan suara air sungai yang mengalir tepat di depan shelter ini Waktu istirahat Kami meganfaatkan untuk menyiapkan makan siang Perjalanan tadi cukup menguras tenaga Apalagi saat melewati kebun kopi yang sepertinya tidak berhujung Beberapa bahan makanan satu persatu Kami olah untuk menu makan siang hari ini Setelah satu jam istirahat Kami melanjutkan perjalanan ke arah pos 3 Jalan yang kami lalui sangat bervariasi Terkadang menanjak Dan sesekali menurun Hutan yang kami lintasi sangat terimpun dan teruh Aduh capek ini Kita break sebentar Ntar lagi langsung melanjutkan perjalanan Capek, lapar Di jalan setapak ini banyak ditumbuhi tumbuhan sejenis rumput gajah Saking tingginya Ia bahkan sudah hampir menutupi jalur setapak Waktu terus berjalan Dan hari semakin sore Langka demi langka terus kami pacu untuk segera sampai di pos 3 Sekitar pukul 4 sore Sampailah kami di pos 3 Setelah melalui perjalanan panjang yang sangat menguras tenaga Setelah perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari pos 2 tadi Sekarang kami sampai ke pos 3 dan rencananya akan Nginap di tempat ini dan akan melanjutkan perjalanan Tengah malam nanti ke arah penjalanan Areal pos 3 merupakan tempat yang sangat luas Terdapat sebuah sel terkecil dan tanah datar yang cukup luas di sekitarnya Dan dapat menampung puluhan tenda Tidak jauh dari tempat ini juga Terdapat sumber air yang lokasinya sedikit menuruni bukit Kami segera mendirikan tenda Dan menyiapkan makan malam Dan langsung beristirahat Karena pada malam harinya Kami akan bergerak ke arah puncak Kami akan bergerak ke arah penjalanan Kami akan bergerak ke arah penjalanan Sekitar pukul 10.30 malam Kami sudah harus bersiap untuk perjalanan ke puncak Perjalanan harus dimulai saat ini Meningat jarak ke puncak yang begitu jauh Malam yang terasa dingin mengusut Kami harus mulai kembali mengaruhi hutan tamboran Di kegelapan malam Praktis tidak ada tidur malam ini Kami hanya istirahat sejenak di pos 3 tadi Perjalanan semakin lama semakin menanjang Dan semakin terbuka Angin berhembus kencang Kami terus memacu langkah Menapaki medan pasir yang panjang Sekitar 5 jam perjalanan Kami sudah berada di kawasan Kawah Puncak Tamboran Ini ditandai dengan wilayah vegetasi Yang hanya terdapat sedikit tanaman Juga ditandai dengan masuknya kita Di hamparan pasir kerikiris Yang menjadi ciri khas kawasan puncak Tamboran Sekitar pukul 6 pagi Matahari mulai menampakkan diri Sinarnya mulai menembus Sisi-sisi padang pasir ini Perjalanan harus diteruskan ke arah puncak Yang masih membutuhkan waktu 30 menit Sesampahnya di bibir kawah Nampak kawah Tamboran yang luas Dan merupakan kawah terluas di dunia Dari bibir kawah Puncak Gunung Tamboran sudah tampak Yaitu sebuah bukit tertinggi Di jajaran bibir kawah Tamboran Dari kawasan puncak Tamboran Tampak dari kejauhan Gunung Rinjani Di Pulau Lombok Perjalanan ke titik triangulasi Gunung Tamboran Melalui jalan setapak yang berpasir Dan berkerikir Sesekali angin kencang Dan gas belerang silih Berganti berputar-putar Di jalur menuju puncak Akhirnya sekitar pukul 7.45 pagi Sampailah kami di titik tertinggi Gunung Tamboran Titik ini memiliki Ketinggian 2.815 meter Di atas permukaan laut Terdapat sebuah triangulasi Yang dibuat oleh KPA Tambora Dari puncak ini Kawah Tambora terlihat dengan jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rasa puas terpancar dari benak kami Yang telah melalui perjalanan panjang yang melelahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunung Tambora Gunung Tambora merupakan gunung berapi yang meletus pada tanggal 10 April 1815 Sebelum kejadian tersebut Tinggi gunung Tambora diperkirakan 4.200 meter di atas permukaan laut Akibat letusan yang memuntahkan lebih dari 150 miliar meter kubik material Sehingga mengikis ketinggiannya menjadi 2.815 meter di atas permukaan laut Letusan tersebut mengakibatkan terbentuknya kawah dengan kedalaman 1,1 kilometer Membentuk diameter sepanjang 6,2 kilometer dan keliling kawah sekitar 30 kilometer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah puas berada di puncak Tibalah saatnya kami harus kembali Alhamdulillah Atas izin Allah SWT Kami berhasil mencapai Puncak Tambora Insya Allah pendakian ini memberikan manfaat Dan pengalaman baru bagi kami Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kami kekuatan Untuk menapagi kembali Puncak-puncak lainnya di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.